Kita ke informasi lain saudara, hari bahagia momen wisuda mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo berubah menjadi haru. Karena di hari wisuda tersebut, sang ibu meninggal dunia. Kisah sedih tersebut dirasakan oleh Kurnia Heremba, perempuan asal Fakfak Papua Barat. Perasaan berkecamuk antara tangis haru dan pilu yang dirasakan oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat ini, lulusan jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Olahraga dan Kesehatan UNG. Saat prosesi wisuda, orang tua Kurnia diketahui meninggal dunia. Orang tuanya datang jauh dari Fakfak Papua Barat untuk menghadiri prosesi gelaran Sarjana Sang Anak. Namun orang tua Kurnia sempat dilarikan ke rumah sakit Bunda, kota Gorontalo. Hingga segera pukul 1 waktu setempat sang ibu dinyatakan meninggal dunia. Pada Rabu pagi, Kurnia masih sempat mengikuti prosesi wisuda yang digelar di gedung auditorium UNG. Setelah wisuda Kurnia dihadapkan dengan kondisi sang ibu yang sudah terbujur kaku, saat momen wisuda, rektor Universitas Negeri Gorontalo juga tak kuasa menahan tangis. Saat memindahkan kujir toga wisuda Kurnia Rahma di auditorium UNG pada Rabu 28 September, pihak rektorat wanita bermata berkelahiran Fakfak Papua Barat ini didahulukan. Dibandingkan dengan 1.397 wisuda wan lainnya, rektor mengetahui bahwa ibu Kurnia, yakni Rahma, meninggal saat persiapan mengikuti seremoni wisuda Sarjana Sang Putri. Karena itulah, maka pihak kampus akhirnya mengambil kebijaksanaan.